Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kapolres Pulau Rejo Serta staff dan bayangkari Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hari yang fitri ini Saya Direktur Perusahaan Daerah Air Bilum Terita Perlitasari Kabupaten Purworejo Hermawan Wahyu Tomo Sarjana Teknik Beserta staff dan seluruh karyawan Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Bintang Aydin Balfairi Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ribuan warga masyarakat kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan sekitarnya Tampak memadati saluran irigasi bendung Bandung yang melintasi kota Kutoarjo dan kelurahan Semawung Daleman Kutoarjo Warga mendatangi saluran irigasi waduk wadah selintang itu guna mencari ikan Dalam menangkat ikan tersebut Warga menggunakan berbagai alat penangkap ikan seperti sejala, seser, cadut, atau alat penangkap ikan yang mereka bawa dari rumah Tradisi cukup unik ini rutin dilakukan setiap setahun sekali Yaitu bertepatan dengan program pengeringan irigasi oleh dinas SDA atau ESDM dalam menghadapi musim tanam ketiga tahun 2016 Uniknya, pencarian ikan itu dilakukan secara bersama-sama Tampak ribuan warga tanpa rasa takut dan ragu mencegurkan diri ke saluran irigasi untuk saling berlomba mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya Mereka harus rela bermandikan air bercampur lumpur saluran irigasi karena harus berebut cepat dengan warga yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dionagasi Setia Budi beserta seluruh jajaran anggota Komisi B DPRD Kabupaten Purworejo Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Buceria Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak hanya warga lokal dari kecamatan Kutoarjo, namun tak sedikit pula warga masyarakat dari berbagai kecamatan Seperti kecamatan Gemiri, Bayan, dan Grabak ikut datang ke lokasi Seperti yang dilakukan oleh Safingi, warga asal desa Pucang Agung kecamatan Bayan yang ikut dalam tradisi menangkap ikan itu Ia rela jauh-jauh datang hanya untuk mencari ikan Safingi juga mengaku senang setelah berhasil mendapatkan sejumlah ikan diirigasi itu Katanya cukup lumayan untuk lauk tambahan isi keluarga Ia mengaku dapat ikan kurang lebih 7 kilogram Itu di bendungan ada ikannya di korot gitu Ini dapat ikan apa citanya, Pak? Ini ada ikan paten, terus itu macem-macem ada lele, palem Ini citanya tiap tahun atau gimana? Ya setiap tahun sekali, tanggal 1 Agustus Ini citanya di kura, di cari ikan, citanya untuk apa? Cicanya gimana itu? Ya, kan citanya tiap tahun kan ini katanya di selanya di poro gitu airnya, itu kan citanya tiap tahun sekali itu Safingi datang karena diberitahu oleh teman-temannya yang tinggal di wilayah Ketuarjo Mengenai tanggal dan jam pengusungan seluruh irigasi Hampir setiap tahun Safingi datang ke tradisi mencari ikan secara bersama-sama di Ketuarjo itu Saat datang, ia tak sendirian dari bayan Ia mengajak beberapa saudara dan teman-temannya untuk ikut menangkap ikan Untuk pengeringan ini kan sistemnya tahunan Setahun sekali per 1 Agustus itu pasti dikeringkan untuk seluruh jaringan irigasi yang ada Dengan pengeringan itu, masyarakat sudah bergondong-gondong Istilahnya dari sebelum pengeringan itu sudah mencari informasi Jadi tidak hanya wansarakan dari Ketuarjo saja sampai butuh, merampak, itu semua yang ada Kira-kira ada berapa warga banyak di sini? Sampai 4 ribuan ada Rutin itu setiap tahun seperti itu Sekalian bersih-bersih sungai itu sampah yang ada Untuk memperlancar pelayanan kita di bidang pengairan Mencegah banjir juga Pak? Ya, termasuk mencegah banjir Berapa bulan yang lalu itu ada lustrum dari SMA 7 Itu dua bulan yang lalu sekitar bulan Mei itu nabur benih itu sampai 30 ribu 30 ribu bibit Jenisnya nila sama ini sama tawes Nila sama tawes Pengeringan itu selama dua bulan untuk sirkulasi pelayanan ke masyarakat kan Biar dalam pengeringan itu untuk bisa mengolah MT3 polo wijau Dan fungsi pengeringan itu juga untuk perawatan jaringan yang ada Kan banyak itu yang rusak-rusak Kita kerjakan Dikatakan oleh Kepala UPT SDA ESDM Puto Arjo Wijoyono Bahwa pengusungan aliran irigasi ini rutin dilakukan setahun sekali Yaitu pada sekitar tanggal 1 Agustus Hal itu bisa dipastikan Karena menurut Wijoyono ini merupakan program rutin tahunan Utamanya saluran irigasi yang berasal dari waduk pada selintang Biasanya saat dilakukan pengeringan Warga berbondong-bondong turun ke sungai aliran irigasi untuk mencari ikan Dikatakan pula bahwa ada sekitar 4 ribuan warga Baik dari Puto Arjo maupun dari daerah sekitarnya Yang datang untuk mencari ikan Wijoyono juga mengemukakan bahwa sebelum dilakukan pengeringan Pihaknya telah melakukan pengumuman ke warga Bila sungai akan dikeringkan Wajar jika mereka berbondong-bondong datang Biasanya pengeringan dilakukan pada pagi hari Namun pada hari itu dilakukan agak siang Mengingat dari waduk wadah selintang sendiri Baru dilakukan penutupan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat Tak hanya mencari ikan Warga juga ikut sekalian membersihkan sungai Untuk membantu memperlancar pelayanan pengairan air ke sawah milik warga Beberapa warga mengaku bisa lebih banyak mendapatkan ikan Karena secara kebetulan pada sekitar bulan Mei lalu Ada penebaran 30 ribu bibit ikan di sungai tersebut Yang dilakukan dalam rangka lustrum SMA Negeri 7 Purworejo Dijelaskan lebih jauh bahwa fungsi pengeringan yang dilakukan dinas Bertujuan untuk perawatan sungai saluran irigasi Dengan cara perbaikan fisik di sejumlah lokasi Selain itu, pengiringan dilakukan untuk membantu para petani Dalam mengolah pertanian Polo Wijo pada musim tanam ketiga kalinya Wijo Yono juga menegaskan bahwa untuk MT ketiga ini Pengairan tidak dilayani Kecuali daerah Bonorawan yang akan diupayakan pengairan Dari Bendung, Bandung, Sungai Jali Untuk mengairi sekitar 650 hektare lahan teknis yang masih perlu pengairan Demikian Widarto Bagelian Channel melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!